hai 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 halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik baik aja dimanapun kalian berada ya Oke guys jadi ini aku lagi rebus air ini airnya buat ngerebus bahan-bahan untuk bikin sambal ya jadi di vlog kali ini tuh aku mau masak ikan asin ya guys karena ini pertama kalinya sejak aku menginjak di tanah Jawa ini udah sekitar tiga tahunan yolo yo guys yo sama lo jadi yolo jadi udah kurang lebih tiga tahunan aku berada di tanah Jawa ini dan baru hari ini guys pertama kalinya aku bakal makan ikan asin duh oke jatuh lagi ikan asinnya ya guys nih ikan asin ya tadi pagi aku baru menemukan di pasar ikan asin aku nggak tahu ikan asin apa ya so di atas ini meja sudah ada bahan-bahan untuk masak di vlog kali ini yang pertama ini dia ada ikan asin ya guys aku nggak tahu ini nama ikan asin apa kemudian ini ada ikan mangut juga ya ini aku juga nggak tahu ikannya apa juga namanya ya kemudian di sebelahnya ini ada bahan-bahan untuk bikin sambal ya ini ada tomat cabe kemudian cabe merah keriting juga ada ya bawang putih dan bawang merah kemudian ini ada kangkung kangkung kemarin ya ini udah dipotong-potong nanti tinggal kita bilas aja kemudian ini bumbu untuk masak kangkung ada bawang putih bawang merah sudah aku iris-iris dan satu tomat sudah aku iris-iris juga guys nah ini dia airnya nanti bakalan buat rebus sambalnya ya guys kemudian ini di sebelah ada pan satu ini untuk goreng apa ya namanya goreng ikan asin oke so langsung kita let's go masak nah oke guys ini airnya udah mendidih jadi mau langsung aku taruh aja bahan-bahan untuk bikin sambal ya semuanya sekaligus ini kita rebus nanti pakai terasi juga sambalnya ya nah mantep banget nah guys jadi ini di apa namanya di sebelah ini aku ada rebus bahan-bahan untuk buat sambal kemudian disini aku mau salin minyak gosong banget ya nah jadi ini sengaja aku salin minyaknya kesini ini minyak bekas goreng ikan asin juga tadi pagi suami aku sarapan pakai ikan asin ya jadi nih sengaja aku pindah kesini karena ini wajannya mau aku pakai untuk eh apa namanya tumis kangkungnya gitu sengaja nggak pakai pen yang baru ya guys karena eh apa namanya kangkungnya juga dikit gitu jadi pakai yang ini aja ya oke deh ini aku hidupin kompornya kompornya kita panasin minyak jadi tumis kangkungnya terakhir aja ya ini kita mau goreng ikan asin sama ikan manutnya dulu nah ini aku ini aku apinya ini apinya aku kecilin ya karena udah panas loh ini mau aku goreng dari ikan asin dari ikan asinnya dulu ya kita goreng kalau ikan asin ini cepet aja dia gorengnya ya karena apa namanya kayak garing gitu loh nah udah kita goreng dulu ya ikan asinnya nah nah ini apa namanya Oh cabainya itu untuk sambalnya itu udah matel juga itu ya baru didih-baru didih jadi ini kita matikan nah oke sekarang ini kita angkat dulu ya ini kita angkat ya rasinya nanti mau aku bakar dulu nah si sambalnya enak banget nih bakalannya oke ini kita singkirkan nah ini terasi-rasi udang ya guys nah oh ini terasi yang di atas ini udah hancur ya udah hancur kita pakai terasi yang di bawah aja terasi yang di atas nanti kita simpan di dalam kulkas supaya awet karena sudah terbuka ya nah ini terasi yang di bawahnya masih utuh ya ini pakai apa namanya sumpit lidi kita cucuk hati-hati banget ya takut apa namanya takut terasinya itu hancur jadi kita cucuk begini aja ya wuuu aduh pecah guys aduh gimana ya caranya ya biar nggak hancur oke gini aja udah ya nggak usah sampai tembus ini kita bakar ya nah seperti ini ya wuuu kebakar anu lidinya guys oke ini udah mateng ya aww tuh hmm matikan ini kita taruh disini dulu nah ini lidinya yang di dalam terasinya ya kita buang kasih micin secukupnya nah kasih garam secukupnya ya sudah ini kita ulek nah ini udah jadinya guys tuh setepe oke nah ini aku apa itu namanya ya guys mau tumis tangku ya jadi ini ikan asinnya udah mateng tinggal goreng ikan mangutnya ya nah sekarang kita panasin dulu untuk tumis tangku tumis tangkung kita pakai minyak yang baru ya biar enak gitu tangkungnya ini tangkungnya udah aku udah aku bilas kemudian ini kita nyalakan kompornya ini kita lap dulu ya sebelum minyaknya itu lengket di kompornya kita lap dulu seperti itu ya oke nah ini udah panas banget ya ini udah sampai berasak langsung kita tumis bawang merah dan bawang putih ya nah sudah mulai mateng bawang merah bawang putih langsung kita masukin tangkung simpel aja ya masak tangkungnya ini tomatnya nanti eh kita taruh belakangnya ya kita kasih air sedikit sedikit aja ya biar nyemek nah oke setelah itu ini kita kita beri bumbu kasih micin kasih gula eh gula garam sedikit saja oke cukup kita aduk-aduk nah ini tangkungnya udah mateng ya guys matikan kemudian kita kasih tomat tuh seger ya wih eh terahas ikan asin ya ini pertama kalinya ya kita makan ikan asin di Tanah Jawa ini apa ma ha ikan enak maksudnya sejak kita pulang dari Kalimantan enggak tahu ikan asin ini kan pertama kali sudah tiga tahun di sini gak pernah jurutnya panjang guys ini itu gak enak 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 sambalnya dulu yang di review yang enak 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 hmm perpaduannya mantap ya yang hmm 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 tangkung benar makan lebih pedesaan ring pinggir sawah hmm hidup jaga tadi dong enak ini emg enak bintang sepuluh mantap cuma kamu tas ikan asin atau enggak asin coba kamu tas ngap dikit kamu tes doang takut kamu enggak doyan review perpaduannya enak banget siang coba enggak coba enggak coba yang ini itu enggak coba tuh ikan asap asap harus enggak bisa dinamai asap belum diboreng belum dijual jurinya panjang pula kalau jurinya panjang itu malah enak pakai sayur nak review sayur aku rasa ini makanan terenak ya dari yang dari yang masakan-masakan panjang kemarin yang terenak oke guys aku akhiri sampai disini dulu vlognya ya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton vlog ini dari awal sampai akhir semoga kalian suka ya sama videonya semoga videonya bisa menginspirasi memotivasi menghibur dan menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya sekali lagi aku ucapin terima kasih sampai jumpa di vlog yang selanjutnya dadah bye bye pamit undur diri bye 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 bye